Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang masalah pinjam uang di saldo dana Awas ya, hati-hati banget nih Teman-teman bakal kena efeknya dan bisa sangat-sangat bahaya sekali Jika kalian melakukan cara-cara melakukan pinjam uang di saldo dana Yang akan saya bahas di video kali ini Oke, ini merupakan sesuatu yang banyak kita temui di internet Di blog, di artikel, di apapun itu ya Di video, di youtube Tentang tutorial pinjam uang di saldo dana Yang mana, ini sebenarnya tanpa disadari Ini mendorong orang untuk melakukan pinjaman online secara ilegal Dan juga resikonya pun sangat-sangat berat Gimana tidak, rata-rata kebanyakan tutorial untuk pinjam uang di saldo dana Itu adalah menggunakan fitur request atau fitur minta Dan disuruh untuk menyebarkan ke media sosial, ke facebook group, dan lain sebagainya Yang mana, menurut saya pribadi Ini kok sama aja kayak kalian nyebarin QRIS atau QR Code Yang mana kalian butuh pinjam disitu Yang belum jelas junturungannya ada yang mau minjamin atau enggak Dan kalaupun yang minjamin itu biasanya pinjol-pinjol ilegal Yang mana kalian akan secara nggak langsung terjebak di pinjol ilegal tersebut Jadi biasanya, alur kerja dan prosesnya adalah ketika kalian mendapatkan fitur request minta Terus kalian sebarkan di facebook-facebook kalian Itu nanti teman-teman akan ada beberapa hal yang harus teman-teman waspadai Nanti teman-teman tiba-tiba akan dikontak oleh orang-orang nih Orang yang katanya Kak, saya bisa, Kak, bisa kirimkan data-datanya, KTP, dan lain sebagainya Bullshit! Kalau ada yang bilang, ini loh, ada yang minjamin saya Saya sebarkan QR QRIS-nya ke facebook Terus kemudian cair Abis itu, kalian langsung dikasih uangnya Nggak mungkin, pasti kalian ada komunikasi Diminta untuk data, dan lain sebagainya Siapa yang mau minjamin uang cuma-cuma tanpa kenal kalian itu siapa? Ini awalnya dulu saya memikirkan ini sebuah cara Cara jenius banget ya Untuk mendapatkan uang Tapi makin kesini, makin kesini Saya ketika semakin banyak membaca buku-buku tentang hukum-hukum seperti ini Kok semakin, loh, ini kan aktivitas illegal Loh, ini kan bukan sebuah cara yang cerdik Tapi sebenarnya sebuah cara yang menjerumuskan Gitu loh Jadi, minjem ke random orang tanpa kita ketahui Dan kita dimintai jaminan Ya, buru-buru itu langsung dipinjemin Kalau kalian ngasih data kalian terus dia nggak minjemin, bagaimana? Siapa yang menjamin? Bang, tenang, itu kan ada testimoninya Oke, ada testimoni Tapi apakah testimoni itu tidak bisa dimanipulasi? Bisa dong? Masa kalian nggak bisa? Masa kalian nggak paham? Halal kayak gitu? Di dunia internet ini, dunia penuh kepalsuan teman-teman Jadi, apapun bisa dipalsukan Bentuk video pun juga bisa dipalsukan Jadi, harap berhati-hati Paling aman sekarang pakai yang legal-legal aja Dan bahkan yang legal pun itu juga nggak aman sekarang Jadi ya gimana? Tapi setidaknya meminimalisir Daripada kalian minjem random di situ Kenapa nggak kalian pinjem ke temen aja? Kenapa nggak kalian pinjem ke saudara aja? Itu paling nggak kan lebih enak Tapi ya gitu, komitmen Karena kebanyakan utang Kalau tidak bisa komitmen Itu akan merusak silaturahmi Bener nggak? Ayo coba teman-teman Yang pernah bermasalah dengan utang dengan temannya Terus kemudian silaturahminya jadi rusak Bisa tuh, tulis-tulis di kolom komentar tuh teman-teman ya Jadi biar sharing ke teman-teman yang lain juga Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi hati-hati Kalau kalian pengen mengajukan pinjaman Atau cara baru pinjem uang di saldo dana Cara baru pinjem uang dana Gampang cair langsung ACC Ujung-ujungnya kalian diminta sharing QR code Ujung-ujungnya kalian disuruh minjam di pinjol Nanti pencairannya di dana Kayak gitu Jadi dana yang bisa bener-bener melakukan peminjaman Ya dana pay letter Tapi kembali lagi Pay letter sistemnya adalah mirip-mirip kartu kredit Untuk media pembayaran Bukan tunai-tunai seperti itu Ya hati-hati ya teman-teman harus cerdas Harus berhati-hati sebelum mempertimbangkan Untuk mengajukan pinjaman lewat saldo dana Ya terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb